Oke, kira-kira disini lu ada yang kepo nggak antara kedua handphone ini? Sebenernya kalau dibanding-banding-banding kan itu worth it-worth it-an itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing lah. Lu sukanya si Samsung atau lu sukanya si Xiaomi punya, serah lah. Tapi disini gue kepo, gue penasaran. Kira-kira kalau diadu nih ya, ini kan layarnya sama-sama AMOLED nih. Kalau diadu nih, kira-kira bagusan layar AMOLED yang ada di Xiaomi alias Redmi punya atau yang ada di Samsung Galaxy M21. Ya, kira-kira bagusan mana antara kedua handphone ini? Yang di sebelah kiri, layar dari AMOLED Xiaomi punya alias Redmi punya yang sebelah kanan dari Samsung punya, si Samsung Galaxy M21. Nah, disini yang lu lihat ini adalah unit Xiaomi Redmi Note 10, ya kan? Dan gue penasaran parah karena kedua handphone ini bukan flagship, tapi udah pake layar AMOLED sama-sama layar AMOLED dan speknya kayak mirip-mirip beda tipis lah. Nah, kita mulai dari Samsung dulu nih. Untuk layar AMOLED Samsung, ini udah terkenal parah ya. Samsung itu mau varian-varian non-flagshipnya itu banyak banget yang pake layar AMOLED. So, kalau lu tanya, the real the king layar AMOLED itu handphone apa sih? Ya, HP Samsung jawabannya udah jelas, ya kan? Di saat handphone lain masih IPS-IPS-an, even di iPhone pada saat itu yang harganya seharga motor masih layar IPS. Samsung ledek dengan, ya nih HP gue nih, jutaan tapi udah layar AMOLED punya ya kan? Ya, begitulah. Dan sekarang kita coba move ke layar AMOLED yang ada di Redmi. Untuk layar AMOLED yang ada di Redmi, nggak selegen, nggak setua bangka kayak yang ada di Samsung. Samsung udah lebih pemain lama lah. Udah lama banget mereka nerapin layar AMOLED di non-flagship mereka. Dan sedangkan di... 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 Di Xiaomi ini, di Redmi ini, ini nggak... Ya, pokoknya nggak selama Samsung lah. Nah, kalau dibandingkan sama iPhone, gue udah sering bilang parah ya. Gue udah berkali-kali bilang lah. Ini iPhone-nya gimana ya kan? Udah harganya mahal, layarnya masih IPS panel ya kan? Beda sama Android, harga sejutaan. Sekarang secondan udah banyak yang udah pake layar AMOLED-AMOLED. Speknya udah lumayan dewa, baterainya gede. Terus... Main boker gue jadinya. Netizen-netizen tuh pada bilang, Abang, lo bego apa? Lo bego apa gimana sih? Kok dibandingin? Nggak bisa dibandingin, bang. Layar iPhone tuh dengan Android gitu. Udah beda level, beda kasta. Gue tau, gue tau, gue tau banget gitu. Yang gue bandingin itu bukan mahal ya. Tapi yang satu masih AMOLED, yang satu masih jaman batu. Masih IPS itu, ya kan? Oke, balik ke topik ya. Kalau ngomongin iPhone udah kalah lah, jelas lah. Kalau iPhone ini, ya pokoknya lo nyari layar yang udah AMOLED-AMOLED-AMOLED gitu, di iPhone itu nggak ada yang sejutaan untuk saat ini ya. Udah, lo pilih Android aja. Nah, balik ke topik. Oke, perbedaan pertama ya. Kalau layar AMOLED-AMOLED-AMOLED ini, apa yang lo lihat ini? Ini kayak, ya layar yang ada di M21 ini, base-nya sama kayak produk-produk Samsung pademunya. Jadi ini menggambarkan hampir ke semua produk Samsung-nya yang non-flagship. Nah, di Samsung ini, layar AMOLED-AMOLED-AMOLED itu tipikal dagunya itu tebel ya. Itu poin pertama, perbedaan pertama lah. Nah, sedangkan di Redmi itu dagunya itu jauh lebih tipis. Jadi kalau dari sisi desain, lebih elegan yang ada di Redmi alias di Xiaomi. Xiaomi alias di Redmi. Dagunya lebih tipis, jadi kelihatan bezel-nya itu nggak terlalu tebel-tebel gitu. Keseluruhan bezel, list-list LCD-nya gitu. Ya kan? Itu dari sisi desain perbedaan pertama. Nah, kalau kita lihat dari spek juga, ini sekilas spek yang ada di Redmi ini kayak ngeledek Samsung banget ya. Kita bisa lihat nih ya, di display speknya disini, Super AMOLED ya, untuk kecerahan layarnya ini sama-sama di 400 nits. Cuman layar yang ada di Xiaomi, di Redmi ini jauh lebih terang, brightness-nya jauh lebih cerah ketimbang yang ada di Samsung. Di Redmi ini tembus di 450 nits, sedangkan Samsung cuma 420 nits. Coba lu lihat nih deskripsinya nih, spek-speknya kalau lu nonton di yang kurang tinggi, coba lu setting dulu ke minimal 360 lah nonton YouTube ya kan, biar bisa kebaca nih. Nah, terus disini lu bisa lihat juga untuk PPI-nya, Redmi lebih tinggi 409 dan Samsung cuma 403. Nah, dari spek aja disini si Redmi mencoba menjadi lebih baik ya dari si Samsung. Jadi kira-kira nih ya, kalau dipakai kira-kira berasa nggak sih? Jelas nggak. Nggak berasa banget perbedaannya. Untuk typical nits juga nggak terlalu beda tinggi. Jadi kalau layarnya sama-sama dicerahin nih, kalau untuk pemakaian daily, dia nggak terlalu berasa banget. Nggak yang gimana-gimana gitu. Untuk kacanya juga sama-sama Gorilla Glass 3. Dan seriously, ini brightness-nya gue coba full-fullin, gue coba redup-redupin, gue mata gue nih ngeliatnya nggak ada perbedaan. Cuman kalau dari sisi spek yang kita lihat tadi, dari spek yang berbicara, layar yang ada di Xiaomi ini, layar AMOLED Xiaomi yang non-flagship ini jauh lebih terang ketimbang yang ada di Samsung. Untuk dari sisi speknya. But kalau dilihat dalam kehidupan nyatanya, gue ngerasa sama-sama aja ya. Kayak yaudah sih, terang enough. Karena perbedaan speknya nggak terlalu signifikan. Tapi gue senang sih, Xiaomi mencoba lebih baik ya kan. Enjir. Dari The Dengkot AMOLED ya kan. Nah, kalau di brightness full ini, ini gue kasih contoh deh, lo bisa lihat sendiri. Kecerahannya ini minor parah. Lo kalau lihat di video ini, lo nggak bakal ngeliat perbedaannya. Jadi, tapi kalau bisa dibilang, kira-kira udah sampai di perbedaan ini, bagus mana bang? Di sini gue lebih prefer ke Xiaomi sih. Layar yang ada di Xiaomi jauh lebih the best sih. Nah, sekarang untuk dari yang mengganjal-mengganjal ya kan. Kamera-kamera depannya mengganggu sekali, gue lebih suka juga yang ada di Redmi. Cuma titik aja. Kalau perbedaan ini ke personal masing-masing ya. Lo ada yang suka titik kayak gue. Kalau gue suka titik begini, nggak terlalu gede. Hall kameranya. Kalau si Samsung kayak melandai gede gitu, kadang ngeganggu banget. Tapi sebagian orang juga keganggu dengan model desain yang ada di Redmi. Titik begini kayak mengganggu juga sih titik. Cuma, luas area kameranya itu nggak mengganggu, nggak segede yang ada di Samsung punya. Jadi, itu perbedaan yang ketiga yang ada di layar AMOLED Xiaomi dengan Samsung. Layar-layar yang ada di handphone ini nih, ada juga di tipe-tipe handphone lain ya. Jadi, ini menggambarkan sebuah brand lah. Sebuah layar yang non-flagship ini. Jadi, cukup bahas satu HP aja sebenarnya udah menggambarkan hampir keseluruhan layar-layar AMOLED yang mereka pakai di produk-produk non-flagship. Nah, buat kecerahan layar dan dari desain-desainnya tuh ya, kayak, udah lah. Itu balik lagi ke lo suka atau nggaknya. Tapi kalau dari spek, jauh lebih tinggi yang ada di Redmi. Oh iya, lalu kemarin-kemarin penonton gue ada yang komen, udah lama sih, bukan kemarin, baru tahun-tahun yang lalu lah. Waktu gue ngebahas Redmi Note 10 ini, banyak bilang katanya ada bug di touchscreen-nya, touchscreen-nya kadang kayak kurang bla-bla-bla-bla. Tapi gue so far, untuk selama ini, gue nggak ngerasain perbedaan yang gimana-gimana. Touchscreen-nya, sensitivitasnya mantap, mantepol, nendang, parah. Gue nggak ngerasa kayak ng-lag-lag gimana gitu untuk di Redmi. Dan conclusion, kesimpulannya, kalau lo tanya gue layar AMOLED yang paling bagus di antara non-flagship ini, kira-kira handphone mana? Kalau lo tanya ke gue, gue lebih prefer tetap ke Samsung M21. Ya, kalau dipakai tuh kayak lebih seger aja gitu di Samsung. Gue ngerasainya sih kayak gitu. Tapi, kalau lo pengen mentingin spek kayak berasa lebih tinggi dari segala sisi untuk urusan layar, ya lo pilih Redmi aja sih. Tapi kalau lo pengen bener-bener ngerasain perbedaannya, lo harus coba pake dua-duanya sih. Tapi dari apa yang gue alamin, apa yang gue rasain, entah kenapa layar Samsung itu kayak lebih baik lah ketimbang layar Redmi yang saat gue pegang ini. Gila sih.